Selain seroto atau soto sokaraja, ada lagi nih kuliner populer dari Banyumas, yaitu tempe mendoan. Tahu dong, Fem, ciri khas tempe mendoan? Betul banget, tempe yang digoreng setengah matang atau mendo. Sehingga tekstur tempe yang digoreng masih lembek gitu, Fem. Tepung untuk mendoan diberi bumbu ketumbar, garam, dan daun bawang saja. Kemudian tempe mendoan dicelupkan ke dalam tepung dan digoreng sekitar 3 menit saja. Senamanya aja digoreng setengah matang, ya hasilnya masih berwarna putih gini, Fem. Mendoan paling nikmat disajikan bersama kecap dengan potongan cabai rawit di dalamnya. Waduh, bikin ngiler aja deh. Kalian tidak akan sulit pokoknya menemukan tempe mendoan di sekitar Purwokerto dan Karisedenan Banyumas. Mulai dari warung kecil sampai kafe, mendoan udah jadi camilan wajib yang ada di dalam menu. Mau disantap saat sarapan atau camilan sambil ngopi atau ngeteh, selalu pas deh. Mendoan gak cuma jadi makanan wajib bagi warga lokal. Banyak pendatang atau wisatawan juga ketagihan kuliner khas yang satu ini. Ditoko oleh-oleh sekitar Purwokerto, Sukaraja, dan Banyumas, mendoan sudah bisa didapatkan dan dibawa sebagai oleh-oleh loh, Fem. Mau digoreng langsung, kemudian dikemas dalam besek bambu, bisa. Mau dibawa dalam keadaan mentah juga boleh kok. Jangan khawatir, paketan mendoan mentah beserta dengan tepung dan bumbu cuma tinggal ditambahkan air. Makin lengkap sama sambal kecapnya, Fem. Fem, mantap nih. Untuk tempenya bisa dibawa dalam keadaan belum matang, Fem, alias belum berjamur. Tapi kalau mau buru-buru digoreng di rumah, tinggal minta tempe mendoan yang udah jadi aja. Tempe mendoan khas Banyumas ini memang berasal dari tempe yang sengaja diproduksi tipis-tipis gitu, Fem. Fem, cara membuat tempe untuk mendoan ini sama seperti cara membuat tempe pada umumnya kok. Kacang kedelai mentah direbus terlebih dahulu, Fem. Tujuannya sih agar mudah mengelupas kulit kedelainya. Setelah matang, kemudian kedelai dipecah untuk memisahkan kulitnya. Caranya diremas-remas kayak gini, Fem, biar kulitnya terkelupas. Kemudian bilas kedelai dengan air sampai bersih. Selanjutnya kukus kedelai, Fem, selama satu jam sampai lunak. Jangan lupa ditusuk-tusuk bagian tengahnya supaya uap panasnya merata ke seluruh kedelai. Kemudian tutup dengan plastik supaya kedelai paling atas juga terkena uap panas. Lalu tiriskan kedelai dalam tampah dan biarkan sampai kedelai dingin. Bisa juga dikipasi ya, Fem, untuk mempercepat proses penguapan. Selanjutnya, taburi kedelai dengan ragi tempe, Fem. Ingat lho, pakai ragi tempe, bukan ragi roti. Jamur yang terdapat di ragi tempe dan ragi roti berbeda, Fem. Dalam ragi tempe mengandung jamur risopus SP atau biasa juga disebut jamur tempe. Setelah ragi tercampur rata dengan kedelai, tinggal bungkus dalam daun pisang, Fem. Caranya, ambil sejumput kedelai, letakkan di atas daun pisang. Tutup kembali dengan daun, ambil lagi kedelai dan ratakan. Terus lipat dan ikat daun pisang, Fem. Jadi satu bungkus berisi dua lembar tempe, Fem. Sampai berubah, minimal butuh waktu dua hari agar jamur berkembang. Baru, tempe bisa digunakan, Fem. Fem, satu bungkus tempe ini harganya 500 rupiah aja. Murah banget kan? Jangan terkecoh dengan jamur yang berkembang dalam tempe ya. Jamurnya jamur sehat kok, nggak bikin kamu jadi jamuran. Hehehe. Bahkan, tempe biasa dimanfaatkan para vegetarian alias orang yang tidak makan daging dan turunannya. Tujuannya sebagai bahan pangan alternatif untuk mendapatkan asupan protein bagi tubuh. Kalau makan nasi dengan tempe saja nih, Fem, sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi nutrisi harian kita loh. Selain mengandung protein, terdapat karbohidrat juga di dalamnya. Komplit deh!